Oke semuanya, selamat sore, apa kabar anda? Ada kesempatan sore hari ini, Rabu 16 Januari 2019 Rabu kedua di tahun 2019, kita sudah berada di tengah pekan ketiga di tahun 2019 ini Kerasa ya, bulan Januari hanya tinggal mengisahkan satu pekan lagi Dan kita akan masuk ke bulan kedua di tahun 2019 Yaitu bulan Februari Waktu itu saya pernah menjanjikan kepada teman-teman Tapi ini kita bahas singkat, padat Mengapa orang Aceh dan orang Sunda itu masih banyak yang tidak suka terhadap orang-orang dari Jawa Memang ada alasan dibalik itu Tapi tentunya saya berharap ini sudah tidak lagi menjadi satu habit atau kebiasaan di masa pasca reformasi sekarang ini Tapi penyebabnya kalau orang Sunda bermusuhan kepada orang Jawa itu adalah Sebenarnya ada satu kemiripan antara pola permusuhan orang Sunda dan orang Aceh dengan orang Jawa Maaf saya bukan berbicara masalah Sarah disini Tapi memang ini kenyataan yang harus saya sampaikan dalam waktu yang saya padatkan Pada dasarnya pola kemiripan itu sama Karena ada pengkhianatan Bertrio Ketika itu Ketika itu Ada Ketika itu ada Seorang anak Dari Mahapatih Gajah Mada Dari Mahapatih Gajah Mada Yang Mohon maaf itu Perilaku yang tidak menonjolkan akal sehat Ada seorang anak Dari Patih Gajah Mada Yang berniat Menikahi Anak dari Prabusi Anak dari Raja dari Kerajaan Pajajaran Pada saat itu Karena Seperti yang kita tahu Kalau anda tahu Patih Gajah Mada Memang beliau adalah seorang Mahapatih Dari Kerajaan Majapahit Dan Majapahit itu adalah Kerajaan yang sebesar Di zamannya Dan hampir Seluruh Indonesia Bahkan sampai ke Filipina Itu pernah menjadi Wilayah Kekuasaan dari Majapahit Hanya satu yang belum ditaklukkan Yaitu Kerajaan Pajajaran Sesampainya Pasukan dari Mahapatih Gajah Mada Di daerah Kerajaan Pajajaran Di Jawa Barat itu Tiba-tiba Tiba-tiba Dicegat Dan dihalangi Pasukan dari Mahapatih Gajah Mada ini Nah disitulah terjadi Pengkhianatan Antara Pasukan dari Pajajaran Terhadap Kerajaan Majapahit Maksud hati pada saat itu Ingin Anaknya dari Mahapatih Gajah Mada ini Mau melamar Seorang putri Dari Kerajaan Pajajaran Bukan Kerajaan Pasundan Tapi Kerajaan Pajajaran Iya kan Maksud hatinya itu Seperti itu Sudara Tapi gak lama kemudian Muncul perang Perang bubat Perang bubat Yang membunuh Banyak Pasukan dari Patih Gajah Mada Anaknya dari Patih Gajah Mada Yang bermaksud Untuk melamar Seorang putri Dari Kerajaan Pajajaran ini Terbunuh Oleh pasukan Pajajaran Pun putri Yang berniat Pengen dilamar Oleh si Anak patih Dari Gajah Anak dari Patih Gajah Mada ini Juga memilih Untuk Suicide Bunuh diri Nah makanya Sampai sekarang Masih muncul Istilah Ya Istilah Dogma Yang seperti ini Bahwa Haram hukumnya Orang Sunda Menikahi Orang Jawa Ada muncul Dogma seperti itu Sampai sekarang Masih Terutama sekali Perempuan Sunda Itu haram Menikahi Lelaki dari Tanah Jawa Begitupun juga Sebaliknya Itu dogma Seperti itu Masih terjadi Sekarang Tapi tentunya Saya berharap Sudah hilang Perlahan Karena sudah ada Rekonsiliasi Budaya Yang dilakukan oleh Mantan Gubernur Jawa Barat Pak Ahmad Haryawan Dengan Paduka Sri Sultan Hamengkubawono Ke 10 Tapi apakah Rekonsiliasi Budaya itu Sudah cukup Belum Masih ada lagi Nah pola Seperti itu Terjadi juga Pada orang Aceh Sudara Kita tahu Aceh itu Adalah Salah satu Provinsi Dengan Kekayaan Yang paling Kaya Di Nusantara ini Aceh itu Terkenal dengan Kekayaan Emasnya Kemudian Kelapa Sawit Dan PT Arum Itu pertambangan PT Arum Karena Teman saya Dulu Pernah bersekolah Di sekolah Punya Yapena Yayasan Pendidikan PT Arum Sekarang sudah Tidak ada Sekolah Sudah berganti Nama Jadi Nama yang lain Nah dulu Orang Aceh itu Sangat Bersemangat Untuk Berjihad Memperjuangkan Kemerdekaan Ini negara Dari Penyajahan Belanda Ya kan Dari penyajahan Belanda Dari penyajahan Jepang Makanya itu Orang Aceh itu Solidaritasnya tinggi Mereka patungan Kumpulin Sekian 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 Rupiah Sehingga Bisa patungan Mendanai Para pejuang kita Para jihadis Kemerdekaan kita Bahkan Dengan Uang dari Orang Aceh itu Indonesia bisa Beli pesawat pertama Ya Mas Garuda Indonesia Punya pesawat Pertama The Glass DC3 Yang diberi nama Selawah Selawah Nama Nama Sebuah daerah Atau sebuah Sebuah tempat Di Aceh Sekarang pesawatnya Masih ada Di anjungan Provinsi Aceh Di taman mini Indonesia indah Di Jakarta Itu Uang hasil patungan Dari Rakyat Aceh Tapi Presiden Soekarno Pernah Menjanjikan Sebuah Otonomi yang Sangat luar biasa Di atas Oksus Ya Masyarakat Aceh Itu boleh Menjalankan Kehidupan Bermasyarakatnya Itu Dengan Menggunakan Asas Syariah Islam Karena kita tahu Aceh Pertama dijuluki Daerah Serambi Maka Kedua Islam Pertama kali Masuk di Indonesia Bukan dari Demak Sudara Islam Pertama kali Masuk di Indonesia Melalui Kerajaan Samudera Pasai Di Aceh Ya Makanya jadi Aceh itu Islamnya sangat Kuat Dibandingkan dengan Provinsi lain Di Indonesia Di Nusantara Nah Tapi Ada tapinya Begitu 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 Janji tersebut Ditagih Oleh rakyat Aceh Kepada Presiden Soekarno Presiden Soekarno Tidak menanggapi Tidak menanggapi Janji tersebut Dan akhirnya Kena PHP Dah tuh Rakyat Aceh Kena PHP Bahkan Provinsi Aceh Sempat dihapus Disatukan dengan Provinsi Sumatera Utara Ya kan Jadi Ditambah lagi Di era Orde Baru Aceh itu jadi DOM Daerah Operasi Militer Yang maksudnya itu Tidak lain dan tidak bukan Adalah untuk Ngambil semua Kekayaan dari Provinsi Aceh Membuat Provinsi Aceh itu Jadi Chaos Jadi mereka saling Perang satu sama lain Jadi istilahnya Persaudaraan Kan Mungkin Pak Harto tau ya Kalau orang Aceh itu Persaudaraannya Saat kuat Ya kan Kuat banget Kekabatannya Makanya mereka bisa Patungan Kumpulin duit Untuk Beberapa Keperluan Mega penting Ya Seperti untuk Mendanai Para Pejihat Kemerdekaan Dan juga untuk Beli Pesawat Pertama Untuk Garuda Indonesia Tahun 1949 Ya Douglas DC3 Sulawah Tau kalau Aceh itu Provinsi yang kaya Makanya diacak-acak oleh Pak Harto Dijadikan DOM Daerah Operasi Militer Sampai muncul Konflik Dengan GAM Gerakan separatis Gerakan separatis Untuk Aceh Merdeka Untuk Aceh Memisahkan diri Dari NKRI Namun Konflik itu Selesai Tahun 2006 Dengan Perjanjian Helsinki Di Finlandia Ya Tanda tangannya oleh Pemerintah Republik Indonesia Dan satu Diwakili oleh Pak Yusuf Kala Wakil Presiden Kala itu Dan Dari GAM Diwakili oleh Almarhum Tuku Hasan Cik Ditiru Gak damai kan Tapi Apakah masih Pengaruh Sentimen Orang Aceh Masih banyak Yang gak suka Sama orang Jawa Jadi Sebenarnya Sudara Orang Aceh Dan orang Sunda Banyak yang masih Bermusuhan Dengan orang Jawa Itu Karena Ya itu tadi Polanya tuh mirip Ada PHP Pengkhianatan Ya kan Pengkhianatan Tapi dalam kasus Yang berbeda Kalau Orang Sunda Tidak suka Dengan orang Jawa Karena Ada sejarahnya Sejarah Pahit Perang Bubat Perang Bubat Dimana Maksud hati Mau melamar Itu Pangeran dari Majapahit Mau melamar putri Dari Kerajaan Pantajaran Tapi kena tipu Tapi dia Tapi dia Kena tipu Dan pada akhirnya Ya sudah Terjadilah perang Dan muncul dogma Orang Sunda Haram Menikahi Orang Jawa Gitu Jadi masih ada Permusuhan Walau sudah ada Upaya Rekonsiliasi Tapi itu Hanya sekedar Ya Dari Mulut Hanya sekedar Apa ya Kalau saya boleh Bilang itu Cuma Mau Memberi Nama Jalan Yang Bernuansa Jawa Di Provinsi Jawa Barat Atau Memberi Jalan Yang Bernuansa Pasundan Di Luar Jawa Barat Di Jawa Tengah Jogja Maupun di Jawa Timur Itu saya rasa Gak cukup Itu hanya sekedar Formalitas belaka Tidak ada Substansinya Apa Rekonsiliasi Substantif Yang perlu dilakukan Itu apa Bukan dalam Kapasitas saya Menerangkan ini Ditambah juga Waktu yang sudah Mepet Karena saya tadi Janjinya Maunya singkat Singkat Padat Tidak terlalu Lama Ada Rekonsiliasi Substantif Yang perlu Dilakukan Rekonsiliasi Kultural Yang substantif Tidak hanya Formalistik Yang harus dilakukan Pun begitu juga Dengan orang Aceh Orang Aceh Itu Waduh Kalau Perang Wah Itu udah Garang sekali Ya Waktu Orang Jawa Nyerang Aceh Dalam bungkus KNIL Aceh itu Salah-satunya Provinsi di Indonesia Gak pernah dijajah Oleh Belanda Ya kan Tapi Sudara Orang Jawa Nyerang Aceh Dalam bungkus KNIL Itu tentara Bentukan Belanda Itu Nah itulah Yang juga Membuat Banyak orang Aceh Tidak suka Dengan Orang Jawa Jadi saya ingin Ada penipuan Ya kalau saya boleh bilang Itu juga yang Mengapa Saya Dalam beberapa episode Jekos Fox Selalu bilang tuh begini Saya gak suka Dengan budaya Jawa Yang feodal Saya gak Kayak saya banyak Gak suka Munafiknya Orang Jawa itu Depan belakang Berlainan Depan Keliatannya Santun Bagus Etikanya Bagus Moralnya Tapi di belakang Mohon maaf Licik Itu yang paling Saya gak suka Ya Banyak yang bilang Wah ini Orang Jawa tuh Sangat ambisius Pengen Berkuasa Gara-gara Filosofi Krisnya itu Kalau saya boleh bilang Jawa itu Cuma menang apa Jawa cuma menang Maaf nih Saya bukan Bermaksud Untar akan Ujaran kebencian Tapi ini fakta Yang harus saya Sampaikan Jawa itu Cuma menang Satu Nomor satu Makanannya Warteknya Jawa itu Cuma menang Wartek Satu Karena saya Suka makan Di Wartek Nomor dua Jawa cuma menang Banyak Banyak orang Madet-madetin Ini negara Madet-madetin Jabodetabek Karena Jabodetabek Itu Daerah paling Padat Daerah yang Paling banyak Penduduknya Di Indonesia Bandingkan dengan Daerah lain Cuma Madet-madetin Ini negara Tapi gak banyak Menghasilkan manusia Yang berkualitas Yang berakau Sehat Yang rasional Yang nalarnya Itu bagus Karena sebagian besar Orang Jawa itu Masih percaya Terhadap hal-hal Yang sifatnya Supranatural Goib Itu wajar Itu hak mereka Tidak bisa saya lakukan Yang saya lebih gak sukanya lagi Istilahnya itu adalah Menjawabkan Apa yang sudah Pakemnya Dalam ajaran Syariah Islam Ya Misalnya Baca Quran Ada langgam Jawa Padahal Tidak cocok Bagi sebagian besar Orang Muslim Di seluruh dunia Kemudian Al-Fatihah Menjadi Al-Fatihah Ya kan Surat Salah satu ayatnya Surat 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 Dengan Na'an Ngam Ta'alayim Jadi istilahnya Dengan Seenak udelnya aja Memodifikasi Apa yang sudah menjadi Pakkem Dalam Syariah Islam Itu yang membuat saya Gak suka Dalam orang Jawa Seperti ini Ya kan Untungnya di Sumatera Tidak terjadi Tempat saya Tidak terjadi Modifikasi Ajaran Islam Yang sekendak Mereka lah Yang sekendak Dari orang Jawa Itu yang Saya juga gak suka Memodifikasi Apa yang udah menjadi Pakkemnya Dari Syariah Islam Banyak Yang udah dimodifikasi Tapi sebagian Masih dipertahankan Pakkemnya Di Pulau Jawa Bukan di Pulau Semana Ya kan Saat yang ketiga Orang Jawa Hanya menang Wonap Biduan dangdut Wanita Wanita Biduan dangdut Yang mampu Membius Para pria Yang tujuan hidupnya Gak jelas Sehingga Yang penting Gak tau Tujuan hidupnya Mau Mau apa Mau kemana Mau hidupnya Mau diapakan Yang penting Goyang dangdut Seharian semalam Suntuk Berjam-jam Gak berhenti-berhenti Dan yang keempat Yang paling saya Tidak suka Karena tadi kan Memodifikasi Ajaran-ajaran Yang pakem Pakemnya Ajaran Islam itu Segandak mereka sendiri Meskipun Ada dalil Yang bisa saya benarkan Tapi itu kan Modifikasi Contohnya Seperti Pengajian Berjam-jam Buat apa Ada pengajian Berjam-jam Kalau Tidak Substantif Hanya Sekedar Baca-baca Yang Sebenarnya Itu Tidak Pernah Satu Kalipun Diajarkan oleh Para ulama Di jaman Rasulullah Tidak Tidak pernah Satu Kalipun Itu diajarkan oleh Imam Mazhab Empat Mazhab Yang dipake Al-Husna Wa Jama'ah ini Imam Shafi'i Imam Abu Hanifah Imam Abu Habbal Dan Imam Al-Malik Dan juga Pelafalan Arab Pelafalan untuk Bacaan Al-Quran Dan Azan Itu pun juga Dimodifikasi Itu saya tidak Itu yang membuat Saya paling tidak Suka Dengan Oke Ini bukan Maksud untuk Mengutarakan Ujaran Kebencian Tapi memang Ini benar Fakta Adanya Walau tidak Semua demikian Tapi tentunya Saya berharap Ada Perbaikan lah Perbaikan Hubungan Antara Orang Aceh Orang Sunda Dengan orang Jawa Karena walau bagaimanapun Kita semua Adalah Indonesia Ya Perbedaan itu Adalah hal biasa Ya Tapi kalau kita Sudah bicara Pengkhianatan Itu adalah Hal yang Lain Mutlak Harus dijauhi PHP Dan Pengkhianatan Tersebut Biarlah Saya bilang Terakhir nih Saya kalau menanggapi Masalah Polemik Undang-undang Syariah Ini Saya mau bilang begini Biarlah Aceh Berjalan Dengan Syariah Karena memang itu sudah lama Dari kerajaan Samutera Pasai Sampai sekarang Aceh itu sudah Bersyariah Bersyariah Anda yang tidak Suka dengan Syariah Itu hak Anda Tapi jangan Sekali-kali Mengusik Undang-undang Syariah Yang sudah lama Diterapkan di Aceh Jadi saya bilang Aceh itu memadukan Undang-undang Syariah Tanunjinayah Dengan Pancasila Kalau Anda yang tidak Setuju dengan Undang-undang Syariah Tidak masalah Itu hak Anda Tapi ingat Ada satu wilayah Di Indonesia Yang benar-benar Menjalankan Syariahnya Secara kafal Dan jangan Diusik Ya Oleh Pemahaman Islam Nusantara Yang berasal Dari Jawa Tersebut Terima kasih Selamat Lanjutkan kembali Aktifitasnya Dan Sampai jumpa Dalam Vlog saya yang lainnya Bye-bye